Intro Huh? 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 ACHU! Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sampurasun Tau nggak tempat ini? Tau, cuma belum pernah kesini aku Belum pernah kesini Suka denger gitu Bidah Cierang Ambil lah kesini ya Di siang hari ini Sekali lagi Kita berada di suatu tempat yaitu Di rumah Rujat Cierang Warung aja ya Pak Wah Warung Rujat Cierang Yang berada atau berlokasi Di Ngapuk Cierang Kabupaten Bandung Dan kita sudah bersama Pak Haji disini Siapakah dia? Terima kasih Belum Haji saya belum Baru mau Amin Pak Dan kita akan bincang-bincang Di hari ini Terkait dengan Rujat Cierang Sekali lagi Assalamualaikum Kita cukup bangga Karena Rujat Cierang ini Salah satu Rujat yang legendaris Yang cukup lama Pak Asem nih Ini Rujat Cierang Kalau setiap saya lewat itu Kayaknya sudah lama Mungkin bahasa Bapak bisa Menyampaikan Atau mebeberkan Sejarahnya gimana Si Rujat Cierang ini Kapan atau tahun berapa Berdirinya Kalau bahasa Sunama Ngadeng-ngadeng tahun Sabarahan Betulnya Untuk Pak Rujat ini sebetulnya Yang Mau lelokori Itu yang Asal Barakasa Mampu saya Mampu Itu tahun 25 Tahun 1925 Lama banget ya Betul Masih jalan tepat Belum ada Yang Ya Alhamdulillah Jalan tepat Kita masih Maksudnya Tahan Apa yang Warisan Dari mereka Maksudnya Mereka Berperulang Alhamdulillah Kita masih Tahan Jadi Apa itu Adanya Jakini Sebetulnya Dimulai Yaitu Dengan Adanya Projek Pemkuatan Jalan Kereta api Jalan kereta api Ini sebenarnya Jalan salah Agak Kota Itu Untuk Terutu Panung Cibid Nah Juga Hari petang Kata-kata Sejujurnya Dengan Nenek Belum ada Yang beli Katanya Nah Untuk Yang Kedua Sampai Seminggu Sepekat Sebulan Alhamdulillah Ada yang banyak Ini apa Gitu Nah Sehubungan Yang Waktu itu Kemungkinan Yang namanya Makanan Mesti terbatas Untuk Aneka Rasa Macamnya Nah Mereka itu Kelekeran juga Alarja Kau kiri Rasanya Gitu Sebenarnya Kalau Yang biasa-biasa Cuma Untuk Cabar Itu Gula Cabai Asem Mungkin Nah Ini Ada yang Lain Katanya Nah Bujuk Saya itu Waktu itu Pakai Comrang Comrang Iya Comrang Nah Kemungkinan Kesubungan Itu Si Pekerja Yang Waktunya Dari Berbagai Daerah Setelah Kerja Kira Sambil Bawa Sekolah Bawa Dari Nanti Salah Mungkin Salah Dari Mulut Kemulut Sekarang Dipromosikan Alhamdulillah Banyak Dikenal Banyak Dikenal Itu Berarti Tahun 1925 Berarti Bapak Izin Pak Ketum Keberapa Pak Untuk Hitungan Udah Keempat Keempat Berarti Udah 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 Hama 1925 Sekarang 2020 Ya Pak Asep Saya Kayaknya Pernasaran Bagaimana Cepat Cepat Merasakan Rujak Cerak Nanti Apa Namanya Kita Nyobain Rasanya Kalau Katanya Rasanya Berbeda Kalau Saya Buat Rujak Rasanya Biasa Biasa Aja Fair Jadi Rasa Rasanya Begitu Tapi Kata Pak Asep Rujak Cipat 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 Tadi Pake Comrah Tau Comrah Comrah Cipat Di Dipat 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 Alhamdulillah Katanya Di Sekitar Di daerah Pegungangan, saya pun dapat dari sana, dari daerah sejanya, tapi bawahnya sejanya, di daerah Pegungangan. Bisa, kan? Ya, tanya-tanya. Kayanya, kalau pakai comberang kan enak. Biasanya kalau comberang itu, sayur kacan pakai comberang, penuh nyoba? Enak banget segera. Tengah. Enak banget. Nah, kita coba rujak cehera ini, rasa apa ya? Tapi comberang ya, kok banget guys. Jadi kita coba rujak cehera ini, rasanya rasa comberang. Nah, kayanya sudah sangat gini, tapi. Pak, sini dong Pak. Pak, sini dong Pak, Pak Pak Pak. Nah, ini kayaknya masih Icah, pasti seneng gitu. Atas si Apipah, pasti seneng banget gitu ya. Iya dong. Iya dong, coba. Marah kan coba, saya mau ngapain-ngapain. Sama bapak, numpah. Marah, marah, marah. Iya Pak. Ayo. Ini, ini coba ini. Coba ya, bumbunya. Kayaknya kan emang beda gitu, Bu. Gak sama yang di rumah aku. Kalau gitu, coba. Bikin sendiri bedanya. Coba. Coba. Gak usah pakai ini ya, Mas. Bapak, kalau makannya tidak sama Bapak, Rasanya gak enak juga nih, Pak. Oh, enggak, 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 enggak. Ini seperti katanya, jeluk makan jeluk lagi. Enggak, enggak, Pak. Enggak, sumpah enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, saya mau nyumpah ini, Pak. Kalau rujak ceherang ini yang terkenal, bahkan katanya banyak disebutkan rujak ceherang ini, rujak yang cukup legendaris nih, Pak. Iya, abis-abis itu. Karena sampai bergenerasi, ya, Pak. Iya, abis-abis itu. Coba. Saya mau nawarin si Ica, sebenarnya. Iya, pasti, Pak. Paling senang yang kamu yang rujak, tadi kita gini aja ya. Iya, ajak ke sini, Bu. Coba bawain aja, Bu. Pastilah. Coba kita nyobain. Enak, Pak. Enak, Bu. Enak. Apa sampai banyak? Kenapa, kayak pedas? Ini kan aja pedas, ya. Eh? Karena enak kayaknya. Enak, ini. Enak banget. Wajib ke sini. Kayak wangi-wangi gitu ya, Bu. Enak, Pak. Asam, gitu. Jadi rasanya, Teh, gimana? Coba sekali lagi, Teh. Rasanya yang merah. Barang-barang cobaan. Nanti kalau kata pintan, rasanya gimana, ya. Ada campuran rasa apa, gitu, ya. Kayak ada apa, gitu. Tapi saya mau cobain pakai pedas, Pak. Mereka, mereka. Pedasnya gimana, Pak? Ini aja, Pak. Di ada pun. Ini ya, Pak. Nah, kita pun untuk cabainya itu beda sama yang lain. Biasanya, kan cabainya sempat ular, Pak. Ya, ini lah kita. Jadi belinya cabainya. Cabainya yang kering, di pasar itu. Ngasra. Di jemur. Satu hari, dua hari. Itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam disesanglai. Nah, jadi, kalau di gumbu itu kita dapatkan rasa kacang, itu sebetulnya bukan kacang. Itu dari biji cabai. Jadi, ada rasa lain lagi, gitu. Nah, kalau kita cabainya gak bisa tahan lain, gak patah, gak tuh, gak bisa tahan lama. Kalau disemen di tempatnya itu, bisa di malu yang buruan, gitu. Jadi, ini cabainya, disanglai. Cabai merah apa, cengek, gitu, Pak. Iya, cengek. Cengek garing, gitu, Pak. Cengek garing. Iya, iya. Kemudian di... Jemur. Jemur. Nah, setelah jemur, satu hari, dua hari, baru disangrai. Disangrai. Iya. Oh, gitu ya. Disangrai. Jadi, kan, biasanya kalau kita bolak, ataupun beli rujak, biasanya cengek, gitu, kan. Bukan, langsung buluk. Karena cengek itu yang masih hijau, ya. Cengek segar, itu, ya. Tapi, saya boleh nambah lagi nih, Pak. Saya mau nyobain. Ini bener-bener segera. Enaknya, aku sampai bumbunya, sampai banyak banget gini, sekali cocok. Saking enaknya. Terus pada situ, emang enak. Beda gitu, Pak. Karena, saya senaranya lama, mengeru banget, gitu. Ini enak-enak aja segera. Saya coba lagi nih, Pak. Oh, masalah. Pakai pada senar. Pakai, Bu. Yang menambah lagi. Oh, gitu. Tapi, enggak pakai pedas. Pakai. Oh, pakai pedas. Untuk menguasakan rasa, Pak. Untuk menguasakan rasa, pakai cabai ini aja lagi. Tama lagi, gitu. Kalau, bumbu ini nih, Pak. Bumbu yang ini, kan. Tadi kan kata Bapak, cowok merang. Boleh tahu, rahsianya nih, Pak. Gimana, gitu, cara ininya. Kan, kalau kita biasanya gini nih, Pak. Cabai merah, kemudian garam, gula, pakai asam-asam kuda. Gula, gitu, kan. Iya, iya. Nah, siapa tahu, kok rasanya beda, gitu ya, Pak. Iya. Rasanya beda. Jadi, ini gimana nih, Pak? Ada sesuatu kah di dalam? Untuk penjelian, sama. Siapa tahu, kita di rumah kan ingin ingin ingin, apa, ingin ingin obat, enak banget, gitu ya. Apa sih, Pak, rahsianya nih, Pak? Untuk penjelian, sama aja, kayaknya, kayaknya, yang biasa-biasa. Saya, nggak apa-apa, sambil memakannya, Pak. Ya, malam, malam, malam. Gimana, Pak, rasa? Sama-sama aja, kayaknya, untuk penjeliannya. Sebenarnya, yang bilangnya itu, ya itu, pakai buah honi itu sendiri. Jadi, buah comel itu, buahnya yang udah tua banget, gitu. Jadi, si winnya itu sampai hitam, gitu, yang baru kita pakai. Kalaupun, kita pakai buah honi yang ada di pasaran, kayaknya, ada juga yang jualan. Tapi, masih muda. Masih muda-muda, gitu, buah honinya. Itu, mempengaruhi, untuk kawasan buah honi kita, gitu. Jadi, rasanya juga, nggak, cuma, sebentar, gitu. Kalau, buah honi kita, pakai buah honi yang udah tua, bisa makan, bisa tahan, 5 bulan, gitu. Jadi, rasanya buah honi. Oke. Cepat. Ini, Pak, kalau, misalnya, ada kunjungan nih, dari wisatawan, gitu kan. Siapa tuh kan lewat dari sini, karena ini kan aksesnya dekat ya. Kalau dari Tol Serojo, Tol Seroja kan tinggal ke sini, ke Soreang. Ini ke Kapu Cerang, dari arah Banjaran, tinggal ke sini nih, Pak. Selain di sini nih, Pak, ada cabang yang lain, Pak, kalau saya lihat di Banjaran juga ada ya, Pak. Iya, iya. Sesuai ada. Adakah di tempat yang lain, Pak, yang bisa tuh. Siapa tau kan, ingin nyari-nyari nih, Rujak Cerang di mana, Manipak, gitu. Iya, iya, iya. Untuk ke Sabang, kita masih jauh kanan, katanya, Bu, ya. Kalau taruh sini, Pak. Sebenarnya itu satu di Banjaran, yang satunya lagi, ada di sekitar Katapang. Lalu pernah ada di Sadu. Sebenarnya, lagi punya cucu, yang menunggu dia. itu dulu sebesar, yang di Cesar itu. Jadi, kita sekarang, cuma tiga katanya, ayahnya. Tiga ya, Pak? Iya, tiga sebesar. Di sini, sebesar pusatnya? Iya. Terus dari Banjaran, yang satu lagi di Kapang. Oke, mungkin di sini kan nanya-nanya, Pak Pak, kan punya saudara di Jakarta, di mana? Apa namanya, mau pesannya, Pak? Kalau ini kan, kemasannya kayak gini. Nah, ini tahan lamanya berapa lama? Kalau untuk buah bumbu, iya. Kita, kalau disimpan di situasi, insya Allah, sampai lima bulan juga tahan. Gak paham. Oh, itu lama ya? Iya, gak ubah rasa, gak ubah warna. Tapi kalau luar blokas itu, cuma sepuluh hari, raksanya sih gak beropat, cuma warnanya jadi hitam. Kalau di blokas bisa tahan, gak ubah warnanya. Ini berapa lama tadi, Pak? Lima bulan. Lima bulan? Mohon maaf nih, Pak. Kalau lima bulan, kalau biasanya, saya harus jadi bulukan gitu ya. Tahu bulukan. Tahu apa tuh. Bulukan gitu ya. Jadi ada gimana gitu, Pak? Berjamur. Gitu, Pak. Ini gimana nih, Pak? Ya, itu. Jadi, supaya gak, itu gak ada perubahan, untuk rasa buah warna, pasti cukup bulukas. Oh, betul kan. Gak apa-apa ya, Pak? Bahkan setahun juga gak apa-apa. Masa kuat aja, makanya gitu. Tintang katanya mau nanya tadi. Katanya kan ini lama, sampai lima bulan. Iya. Kenapa bisa awet kayak gitu, Pak? Emang ada apa gitu? Ada apa-apa gitu? Ada resenya? Justru kalau, yang pertama sih, yang tuh ini kayaknya, dari simpan di blokas itu sendiri kayaknya. Jadi, pengaturan susu tetap kayaknya gitu, di dalam blokas ya. Kalau di luar itu warna, jadi hitam gitu. Tapi rasa sih gak beropak. Oh, berarti kita tanya nih, Pak. Saya susul aja, proses membuatannya nih, Pak. Iya. Kalau saya mah ada coet aja lah, Pak. Coet biasa gitu kan. Kalau rucat ceheran, siapa tahu pake alat sesuatu gitu ya. Alatnya adalah. Ada gitu, Pak. Yang, ya tuh, kalau ini kata kintang, Pak pake apa sih? Jadi, Pak? Pak pake aluh. Pake apa nih, Pak? Iya. Kalau belnya kayaknya, mungkinnya sungai kita bikinnya agak banyak. Ya, pake alatnya mungkin agak besar gitu. Biar lainnya dulu, Pak. Alatnya apa? Cubel? Ya, satu mungkin. Apa sih? Apa tuh, Pak? Patungin cubel. Itu yang gitu, Pak. Yang diginiin, Pak. Namanya apa, Pak? Cubel, Pak. Cubel, Pak. Ya, dong. Cubel, Pak. Cubel, ya. Tapi maaf, Pak. Bisa diliatin, ya. Takutnya kaget. Kita lihatnya juga saking gerenya. Oh, gitu, Pak? Oh, gerenya banget. Tapi kalau nanti saya ingin lihat, Pak. Nanti, gitu, Pak. Oh, Pak Mali, Bu. Pak Mali, kata rucat ceheran, nggak boleh. Oh, jadi kata... Rucat ceheran, nggak boleh dilihat. Leluhur, kita nggak boleh ada yang lihat. Oh, gitu, Pak. Maaf aja. Tapi kira-kira sebesar apa, gitu, Pak? Untuk isi, kemudian kita 50 kilo. Jadi kita bikin sekaligus bisa. Ada sebesar gini, Pak? Untuk lubangnya, gitu. Ini kayaknya tamah lama, tamah enak, ya? Biasanya temannya apa nih, Pak? Temannya selain rujat, enaknya pakai apa, ya, Pak? Oh, karena guruku, mungkin enak, Bu. Mungkin enak, ya? Kayaknya kalau kita jadinya makan, enak banget, ya. Enak sekali, bener. Ini nggak, ini apa tuh, nggak tutup ada bergurungan. Oh, gitu, Pak? Ini apa namanya, kira-kira, nih, Pak, sudah sampai ke mana, nih, Pak? Adakah misalnya sampai ke, tidak hanya di Bandung, di Kabupaten Bandung, kemana aja kira-kira, nih, Pak? Untuk apa tuh? Ini, nih. Pemasaran ini, nih, Pak. Oh, iya, iya. Pemasaran ini. Nah, alhamdulillah, ya, nggak mungkin, nah, eh, bertada alanya sarana teknologi sekarang, ya, untuk pemasaran itu, alhamdulillah. Ada penjaraan, nah, sistem online, gitu. Oh, sistem online, ada online, Pak. Nah, kita pun, nah, sekarang banyak. Kalau yang, apa tuh, yang jajan-jajan kemari, baik itu banyak, bahwa ini, hubungan. Mereka dikasihin ke temen-temennya, Pak, Pak, family-nya. Nah, sebuah dikemasan, ada nomor telepon, dan mereka langsung pesan sama kita. Oh, jadi lewat telepon, pesan, ya? Iya, lewat telepon. Dipaketin, gitu, ya, Pak. Dipaketin, ya, Pak, pesananya. Dikirimin, dipaketin. Dikirimin, ya, ya, pakai jasa itu, ekspedisi. Jadi, nggak ada akun tertentu, kayak nggak di IG, nggak? Oh, nggak, nggak. Nomor telepon aja. Iya, telepon aja. Kenapa tidak mencoba, ya, Pak? Misalnya, dengan seperti sekarang, kan? Gakang, ya? Iya. Menaiki sepi juga bisa, ya? Misalnya, ada orang Surabaya yang ingin, oh, ini saya mau nyobain, ini, Rujak Cihara, langsung pesan aja online, gitu, Pak. Nah, itu, alhamdulillah, ada, kata-arketemen, gitu. Saya dipasang di itu, di Shopee juga, gitu, ada. Di IG, ya, ada. Oh, ada? Ada ya, Pak? Iya, di Shopee, itu, ya. Juga top-kedia, gitu, ada. Oh, udah. Ininya apa, Pak? Bunyok Cihara. Bunyok Cihara. Oh, Bunyok Cihara. Iya, iya. Kayaknya ini aja. Oh, iya. Ini kemasannya, ini, itu, mah, lebih kecil, ini lebih besar, ya, Pak? Kira-kira ini, Pak, berapa itu segini, Pak? Ya, harganya. Kalau di sini, saya 30 ribu. Oh, 30 ribu segini, Pak? Iya. Kalau yang itu, Pak? Kalau yang ini, 28. Kalau yang banyak, ya, bisa 25. Cuma dua macam, gitu? Iya, dua macam. Oke, jadi kalau mau pesan, ini Rujak Cihara, yang ini harganya 30 ribu, ya? Iya. Jadi 30 ribu. Kalau yang ini, coba. Itu yang kecil, 28, ya? Iya. 28 ribu. Ini 28 ribu. Itu dikasih cabainya, nggak, Pak? Atau cuma segini? Oh, ini yang sedikit, ini apa? Iya, iya. Itu ada di dalamnya. Ini di dalamnya. Iya, banyak. Ini di dalamnya, lihat. Jadi, ada cabainya. Jadi, kalau yang suka pedas, pakai ininya. Iya, itu total ato. Selangnya pedas. Oke. Ini, kalau makan di sini, biasanya gini, Pak? Atau ada pakai ini? Yang kecil-kecil, ya? Kecil-kecil gitu. Dipincuk, oh, istilahnya. Oh, iya. Siapa tahu kan saya ingin, eh, mau dipincuk aja nih, Pak? Ada, ada. Iya. Jadi, kan ada, misalnya kalau kita mau pulang, gitu kan. Bisa kan kita bisa ngincuk, gitu ya. Untuk si yang di rumah, ya, bawah. Iya, bersih ikan sama si apipah. Iya. Itu kan katanya mau, mau hujan, tapi udah pesan. Iya, banget ya, dia. Banget, banget. Kalau udah tahu gitu, pasti bakal baik. Oh, ini ya, Pak, ya? Itu kayak gitu. Nah, ini untuk dibawa. Nah, ini untuk dibawa. Ini yang cairan Rp. 12.000. Nah, unuh bumbunya dipisah di bawah. Oh, bumbunya dibawah? Iya, dibawah. Jadi, nggak disatuin. Kenapa dipisahin? Nah, itu untuk jaga-jaga kalau dimakannya atau punya jauh. Jadi, nggak mencair. Nah, kalau di sini kan, nah disatuin. Nggak tunggu sebentar, atau mencairkan. Ini pun sama. Jadi, dipisah. Bumbu dibawah, tutup di dalam daun, bau kekuahannya. Itu kan satu caranya. Dari karungi. Saking enaknya tuh, Pak. Saking enaknya. Nah, tidak. Nah, sama tepungnya sih, Bu. Tapi dijamin nggak bakal sakit perut, loh. Iya, Pak, ya? Bisa Allah. Bisa Allah. Bapak, nggak pangkat. Ini emak kayak namun biasanya, Apa kan kalau rujak itu enceh, atau gimana? Iya, iya. Ini tentu ya, Bu. Eh, tentu. Pantet, Pak. Iya, Pak. Saya, saya, pengen berkeringat, Pak. Harodang. Iya, Pak. Harodang, gitu, Pak. Belum ada ase-nya. Ase-nya seperti ase-alam. Sampai harodang atau kepedesan, Pak. Sampai harodang. Tapi untuk ini, untuk apa namanya, untuk waki-waki kita yang mau, apa namanya, siapa tahu kan, sebuah waktu berkunjung mau ke Ciwidei, misalnya, Pak. Jalannya lewat banjaran. Atau pulangnya lewat banjaran. Jangan lupa, pasti lewat ke sini, ya? Iya. Mampir dulu ke sini. Atau misalnya mau berangkat sana, mati dulu ke sini, dibawa ke sana. Nah. Kan enak, gitu. Iya, Pak, ya? Pak Aseb, ya? Mohon. Terus, Pak, sekarang kan masa pandemi ini, Pak. Iya, iya. Masa pandemi. Gimana, nih, Pak? Penjualannya yang menurun, Pak? Untuk pandemi, alhamdulillah, ya. Karena adanya penjualan sesuatu itu, jadi mereka itu pesena, ya, itu ya. Maik, 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 maik. Atau pun SMS, itu ada aja. Hatu hari, nih, Pak? Tidak kira, Pak, biasanya produksinya berapa, nih, Pak? Kalau sebelum, Maaf, kalau sebelum COVID-19 itu dulu. Karena untuk sebelum COVID-19 itu, yang namanya umur, kan, terus jalan. Terus, kan, udah. Memang tahun ke-4 kemarin kan baru dibuka. Nah, selama kosong itu, otomatis penjualan apa tuh? Untuk omzet, agak berkurang. Ya, mungkin sekitar, nggak banyak sih, sekitar 30 persenan gitu. Nah, untuk kepada haji pun sama kalau, sebetulnya kalau, sebelum aranya, apa tuh, COVID itu, musim itu, memang di, apa tuh, tambang buat kita, gitu. Jadi, agak lebih, menjadi tubuhmu. Banyak banget, gitu. Jadi, mohon izin, nih, Pak, untuk, untuk apa namanya, pas lagi haji, umroh, biasanya pada bakal, gitu, Pak? Ya, mereka pada bakal. Nggak pesimu aja, nih. Atau apa kerjasama dengan, ini, gitu? Bapak, iya, enggak, enggak, enggak. Cuma mereka mau bawa, gitu, ya? Iya, iya. Jadi, Alhamdulillah, gitu. Jadi, ada pengalaman dari sebelum-sebelumnya, gitu, bahwa kalau mau umroh, atau mau ibar haji, bahwa ini, katanya, enak di sana. Oh, gitu? Iya. Jadi, bawa ke sana, sekaligus mempromosikan, ini, Pak, ya, rudak ini, ya, Pak? Iya, iya, betul. Luar biasa, nih. Alhamdulillah. Kayaknya, Alhamdulillah, kenapa sih? Kalau saya mau alhamdulillah begini, ya? Ya, sini, ya. Tapi, kalau di Sangraik ini, mah pasti tidak akan sakit perut, ya, Pak, ya? Insya Allah. Insya Allah. Iya, iya, iya. Bahkan, tuh, masih keluarga saya juga, dia itu, kalau untuk tajil, itu Ramadan, nah, nggak, langsung gerujak ke kadang-kadang. Tapi, alhamdulillah, nggak sampai ada epikir lain, gitu. Oh, gitu, ya? Iya. Nggak, nggak ada. Saya sebetulnya sudah tidak kuat. Ini, apa-apa, Pak? Kebanyakan tadi pedasnya, Pak. Tapi, enak banget. Jadi, istilahnya, Pak, udah pedas, tapi, anger, kayak gitu, Pak. Nyalain, 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 nyalain. Enak nyalain, 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 gitu, Pak? Enggak, enggak, Pak. Pak Aset, generasi keempat. Keempat, iya. Berarti kan, udah ada generasi, generasi, generasi. Berarti, rahasia si rujak ini, memang sudah, apa namanya, diturunkan ke satu keturunan, 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 gitu, Pak? Iya. Berapa, berarti dari tahun berapa? Saya itu, tahun 93, kayanya, dan juga belum lahir. Iya. Sembilan, mak. 93 Belum lahir Kalau saya sudah Mama sudah Berarti tahun 93 Berarti sudah berapa tahun 17 17 tahun Pak Terus rencananya Ada dari Bapak sendiri Yang ke bawah Resepnya sudah diturunkan Untuk Meneruskan saya Ya mungkin Insya Allah anak saya Ada Yang apa namanya Ini Bapak sendiri Yang Yang Mulak gitu ya Ada Berapa orang Yang kerja disini Pak Tiga orang Oh tiga orang ya Pak Saya coba ininya Ini enak Kayaknya udah Enak banget Udah enak banget Bapak ini kayaknya Saya mau dibungkus aja lah Pak Mau dibungkus aja Pak Untuk teman-teman di Itu di Di kantor ya Enak banget Jadi kalau untuk Ini untuk Apa namanya sekali lagi Untuk wagi-wagi Yang mau beli Ada di Tingkat cabangnya Pak Tadi Di 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 Oke Harganya tahun Nanti berapa Ini Rp30.000 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 Banyak itu Rp28.000 Rp28.000 Jadi Kalau sekali lagi Kalau mau Apa nujuk cerang Langsung aja ke sini Rp20.000 Telepon ya Bisa Bisa Di dalam Terus Teleponnya Di mana Pak Nah Sebetulnya Oke Atau sebetulnya bisa saja Kan ada di sana Di IGA 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 Bisa di Sampai di Tepedia Terima kasih Pak Senang sekali Kita menikmati Sajian yang sangat luar biasa Enak banget Enak banget Pak Enak banget Pak Saya sampai hari udang Jadi sampai hari udang begini Enak banget Terima kasih Semoga Semakin Apanya Makin terkenal tentunya Makin kajodong Makin kajodong Makin kajodong Mantap Pak Makin kajodong Kita pamit aja Silahkan Langsung pamit Kita pulang dulu ya Kita pulang dulu Dan Langsung Siapa tau Kita juga akan Ketemu lagi dengan Kita Nanti kemana ya Bukalah dari Rujak Ciera Kita kemana Yang pada selagi Yang pada selagi Siapa Yuk kita langsung pamit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih